19 tahun yang lalu, sore yang gerimis, tengah membasahi jalur utama pasaman Medan. Memang sudah dari beberapa hari yang lalu, pasaman diguyur hujan. Gerimis hujan yang membasahi, membawa ketenangan tersendiri bagi pengendara yang tengah melintas. Lalu lalang pengendara yang ingin naik dan turun di jalur gunung itu terlihat normal. Tidak ada hal aneh, semua berjalan dengan semestinya. Namun, ketenangan di sore itu seketika berubah, menjadi jeritan tangis dan luka mendalam untuk seluruh penumpang yang tertanam hidup-hidup. Jumat, 24 April 2004 Terlihat bus ALS dengan nomor polisi BK7748BE berangkat dari arah ujung gading pasaman barat menuju kota Medan dengan mengangkut 40 penumpang termasuk kru bus. Bus yang dikenderai oleh tolong pak pahan ini dalam keadaan prima dan tidak ada kendala mesin sama sekali. Begitu juga dengan beliau yang sudah memiliki pengalaman panjang melintasi jalur mengerikan itu. Bagi kalian yang belum mengenal jalur Rimbo Panti, mungkin akan kenal dengan video ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Suasana jalur di video itu sudah sangat berbeda dengan kondisi di tahun 2004. Dikarenakan jauh sebelum dikenal oleh masyarakat luas, tikungan penghubung Sumatera Barat dan Sumatera Utara ini sudah menjadi teror tersendiri bagi pengendara yang melintas. Tikungan patah Rimbo Panti atau dengan nama populernya Kelok Patah Kuburan Duo. Sebuah tikungan ekstrim yang kini ramai dikunjungi pembuat konten. 19 tahun silam, tikungan patah ini masih sangat sempit dan bukanlah sebuah tempat yang ingin disinggahi. Hal ini disebabkan kondisi geografis yang didominasi oleh batuan keras gunung. Lambannya perluasan jalan dan sukarnya kondisi geografis menimbulkan kesan pembiaran di kala itu. Letak tikungan mengerikan ini tidak jauh dari tertimbunnya seluruh penumpang di dalam bus naas itu. Sekitar pukul 17.20 sore, bus malang ini tengah melaju di antara gerimisnya hujan. Siapa sangka, ternyata hari ini adalah hari terakhir yang sudah ditentukan Tuhan untuk mereka. Beredar informasi, sebelum bus sampai di tempat kejadian, sang sopir sempat diperingatkan oleh pengendara lain. Bahwa jalan di depan dipenuhi jatuhan tanah akibat terbawa air hujan dan ditakutkan terjadi longsor. Kondisi jalan yang normal tidak sedang hujan lebat dan saat itu belum pernah terjadi sama sekali kasus bus yang tertimpa longsor. Dan sang sopir memiliki pengalaman panjang di jalur mengerikan itu. Mungkin menjadi alasan yang masuk akal yang membuat sopir malang ini memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Bus kembali melaju dengan kecepatan normal. Dari cerita yang beredar, seperti sudah menjadi sebuah skenario Tuhan. Saat bus mulai memasuki area bencana itu, tiba-tiba saja pohon besar tumbang dari atas dan menutup jalan di depan. Melihat hal itu, dengan sigap sopir menghentikan bus. Tidak berapa lama, seisi bus mendengar suara gemuruh. Suara gemuruh ini berasal dari longsoran tanah bercampur batu dan kepohonan gunung. Jatuhan beberapa batu-batu kecil, serta tanah mulai terdengar di atas bus. Di saat inilah, terjadi sebuah hal yang sangat menyentuh hati. Di situasi yang sepanik itu, entah apa yang membisiki hati si kernet bus yang kebetulan berdiri di pintu belakang. Mendengar suara gemuruh dari atas, dengan refleks ia menarik bayi yang tengah disusui oleh ibunya, yang kebetulan duduk tidak jauh dari si kernet. Sambil mengendong bayi itu, lalu lari secepat mungkin menjauh dari bus. Seperti sebuah jeda yang diberikan sang maha kuasa, saat kernet sudah menjauh, longsoran tanah bercampur batu dan pepohonan menghantam bagian atas dan samping bus. Seketika, bus tumbang ke arah jurang di sisi jalan. Hantaman yang kuat membuat badan bus ringsek. Longsoran membawa bus ke dalam jurang. Longsoran yang bercampur air menyebabkan tanah berlumpur. Pilu, mungkin kata inilah yang dapat menggambarkan kondisi penumpang. Marasuo Huta Barat, adalah nama si kernet bus yang selamat. Ia segera berlari meminta bantuan. Berlari, sambil membawa bayi di dekapannya. Setelah informasi didapatkan, tim penolong yang telah dilokasi mengalami kesulitan, dikarenakan timunan longsor yang begitu tinggi. Ditambah, posisi bus berada di bibir jurang. Jika tidak dilakukan secara hati-hati, bisa saja bus malah makin jatuh ke dalam jurang. Untuk mempercepat proses evakuasi, Cavaliers pesaman kala itu mendatangkan sejumlah alat berat seperti bulldozer. Alat-alat ini digunakan untuk menggeser lapisan tanah yang menindih bus. Kondisi bus benar-benar rusak parah. Bagian atapnya ringsek, karena tertimbun tanah. Saat itu, diperkirakan masih ada tujuh orang korban, yang belum bisa dievakuasi dari dalam longsoran. Termasuk sopir malang, yang juga kehilangan nyawa bersama penumpang yang dibawanya. Kecelakaan ini, murni karena faktor bencana alam, sehingga tidak ada pihak ataupun lembaga yang harus disalahkan. Namun, harus menjadi catatan penting untuk semua orang, pertujuan untuk meminimalisir kejadian serupa terulang kembali. Dari informasi yang kami dapatkan, kalau korban yang selamat sempat dibawa ke rumah sakit setempat, namun akhirnya meninggal dunia. Sehingga, korban selamat dari kejadian itu, hanya si kernet dan bayi yang diselamatkannya. Begitulah kiranya Tuhan menetapkan, takdir yang berbeda bagi kernet dan bayi di pelukannya. Dari kabar yang kami temukan, bayi yang selamat sekarang sudah menikah dan menetap di kota Medan. Dan setelah kejadian ini pun, kernet masih bekerja di bus yang sama. Bus yang menjadi andalan seluruh masyarakat Sumatera itu. Jika ada kesalahan kata, informasi, ataupun cerita yang kalian ingin admin sampaikan, bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.